Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Didya Channel Nah, kali ini aku mau masak, ini namanya kalau disini itu imi longtang ya teman-teman Kalau di Indonesia itu apa ya namanya, sup jagung ini ya Tapi ini ada, kayaknya ini ada daging babinya Dan nanti aku akan kasih satu butir telur Ini sebelum dimasukkan, ntar telurnya dipocok ya teman-teman Oke, ikutin terus Pertama-tama, kita didikan airnya dan kita siapkan telurnya ya teman-teman Ini pakai mangkuk, telurnya kita pecahkan Ditis itu, ini telurnya nanti kita kocok sampai itu, tercampur Ini buatnya sangat mudah dan simpel banget teman-teman Soalnya ini, kalau air ini sudah mendidih Ini yang satu bungkus ini, kita langsung masukkan aja ke dalam Habis itu, kalau udah mau diangkat, itu air mendidih kan api kita kecilin ya Telur kocokan ini, terus kita masukkan ke dalam Ini kita gunting Kalau ini sih rasa berbacem-bacem ya teman-teman Ini yang cuman sub jagung, itu yang gak ada Babinya juga ada sih, yang pedas itu juga ada Kalau misalkan kita yang Indonesia, itu bisa boleh makan Tapi yang sub jagung aja, gak usah pakai daging Oke teman-teman, kiranya air sudah mendidih ya Kita yang sebungkus ini, kita masukkan Sambil kita aduk-aduk Ini kita aduk-aduk, biar merata ya teman-teman Dan ini sudah kira-kira Ini kayaknya kurang air teman-teman, kita tambah air dikit Kita aduk-aduk ya Ini sudah kira-kira ya teman-teman Terus langsung aja, ini telurnya Telurnya kita masukkan, kayak gini Gini cara mengwanginya Kita putar-puter Sudah deh, kita aduk teman-teman Kayak gini aja Sangat simpul teman-teman Api boleh dimatikan teman-teman Oke teman-teman, dan kira-kira beginilah penampilannya Kayak gini Soalnya tadi, kalau pas airnya apa Kuahnya sudah mendidih itu telur yang dikocok tadi dimasukkan pelan-pelan ya teman-teman Jadinya bisa ini Kayak gini Gak jadi satu kayak gitu Udah, ini sudah siap saja kan teman-teman Masakan simpel adalah Taiwan Tidak perlu lipat-lipat kayak di Indonesia yang terlalu boros dengan bumbu ya teman-teman Di sini itu soalnya ngirit bumbu kayak bawang merah kayak bawang putih Kayak gitu Bahkan orang sini itu jarang banget pakai bawang merah Kalau masak, yang penting ada jahe dan bawang putih dan garam itu udah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax